Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Semua yang baru berkunjung ke Camujib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Nah disini ada sebuah requestan daripada kakuan sekalian Yaitu Ustadz Wadi Anwar Amalan untuk dapatkan sholat khusyuk Nah ini sangat penting bagi kita Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk menonton video ini sampai selesai Jom kita tengok videonya, let's go Oke ini daripada Alkafi Production guys Terima kasih Betul Semua orang tak percaya Oh ibu kamu baik, ayah kamu orang salih Kamu pun dulu semua orang kenal, kamu orang baik Selina Mariam tak cakap Dia diam Kemudian dia tunjuk kepada bayi dia Nabi Isa Maka ketika itu berkata-katalah Nabi Isa yang baru berpahari Ini Abdullah Aku ialah hamba Allah Allah rakam Perkataan Nabi Isa ketika kecil itu Allah letak dalam Quran Perkataan yang dituturkan oleh Nabi Isa ketika dia bayi Dan itu adalah irhas kepada Nabi Isa Dia kata Ini Abdullah Aku ialah hamba Allah Semua dengar waktu itu Allah akan bagi kepada aku Kitab Allah akan jadikan aku Seorang Nabi Wa ja'alani mubarakan Aynama kunt Allah akan memberkati aku Dimana sahaja aku berada Ini tuan-tuan dengar Last kali Wa awsani bis salati was zakati Madum tu hayya Dan Allah berpesan Untuk aku tidak sekali-kali tinggalkan Salat dan Zakat Zakat Selama berhidup Semayang Tuan-tuan kalau dalam rumah Ada yang tak solat Walaupun seorang Ketahuilah Boleh jadi seorang itulah Yang membawa kemurgaan Allah Dalam rumah kita selamanya Allah Duit tak cukup Masa tak cukup Makanan tak cukup Anak-anak tak barakah Rumah basah tak barakah Rumah sendiri Tapi rasa tak tenang Kerana ada satu orang Yang mengundang kemurgaan Allah Duduk dalam rumah kita Apatah lagi Tiga orang anak tak semayang Tiga orang Yang mengundang kemurgaan Allah Dalam rumah kita Allah Jadi Nabi Isa AS Dengan solat Sejak daripada Bayi Maka itulah Ucapan Yang digerakkan Oleh Allah Pada mulut Dan bibir Isa AS Disputkan dalam Ucapan itu Dan Allah berpesan kepada aku Wahai manusia yang mendengar Di keliling Nabi Isa waktu itu Untuk aku tidak Sekali-kali meninggalkan Salat dan zakat Sepanjang aku hidup Waktu Nabi Ibrahim dapat anak Sulung Iaitulah Ismail Setelah lebih daripada 50 tahun Tak dapat anak Dapat Ismail Daripada isteri Yang bernama Hajah Isteri kedua Anak sulung Tapi isteri Kedua Isteri pertama Sarah Tak dapat anak Isteri kedua Hajah Dapat anak Di Palestine Waktu itu Daripada Iraq Ke Palestine Kemudian Abangkan Ibrahim AS Untuk keluar Ke satu tempat Yang Nabi Ibrahim pun tak tahu Di mana tempat itu Tempat itu ialah Mekah Pada hari ini Palestine Nak ke Mekah Lebih kurang 2000 km Saya di Syria Tengah-tengah Bukan saya hidup zaman itu Sampai hari ini pun Jarak dia begitu Untuk memakakan Dia jauh Dia dekat Palestine Syria Jordan Madinah Mekah Palestine memang jauh Waktu itu Dapat anak sulung Masih menyusu Ismail ketika itu Masih menyusu Allah taklah Abah kan Wahai Ibrahim Pergi ke satu tempat Ke mana Tak tahu Tapi Allah taklah Tunjuk Abah Nabi Ibrahim pun siap Allah ta'ala Abah kan bawa anak Dan isteri kedua itu Hajar Merantau lah Nabi Ibrahim Hajar dengan Ismail Makan masa bulan lah Ketika itu Unta Berbulan Mungkin menjejah Dua bulan Jauh sangat Sampai di tempat Tapak Ka'bah Disitulah Allah suruh Berhenti Wahai Ibrahim Berhenti Abah Ibrahim pun Berhenti Dilihat Keliling Ketika itu Sampai hari ini Mekah ni ada apa Untuk keliling Bukit 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 Tinggalkan Hajar Dan Ismail Tuan masuk Akai Tempat itu Kalau ada kedai runcit Satu Cukup lah Cukup Tuan kata Tesco Kedai runcit Satu Tiada orang Tiada binatang Tiada tumbuh Tumbuhan Dan tiada Air Setitis air Pun di situ Maksudnya Tuan-tuan Lepas minggu Jadi apa Mayat Allah arahkan Wahai Ibrahim Tinggal Maka Nabi Ibrahim Turunkan isteri dia Turunkan anak dia Yang masih menyusu Dan tengok Ini saya nak kait Dengan solat ni Kemudian Dia naik Binatang tunggangannya Wallahu'alam Sama ada kuda Atau penuntar Selainnya penuntar lah Tiga orang Maka bertanya Hajar Wahai Ibrahim Kemana Kamu nak pergi Lepas Ibrahim tak jawab Sebab kalau jawab Jadi panjang Jadi panjang Dia jadi film Sekiranya kalau jawab Dia jadi Soal jawab Soal jawab Kita tengok Kami ni Semua tak Kesian ke Mana Sifat kamu Ayah Sifat seorang Ayah Diam Diam Orang lelaki-lelaki ni Kalau keadaan macam tu Dia diam Kemudian Dia nak bergerak Hajar tanya Wahai Ibrahim Aku bertanya Kepada kamu Kemana kamu nak pergi Nabi Ibrahim Masih diam Kemudian Ditepuk Binatang tunggangannya Untuk berjalan Lalu binatang tunggangan Itu pun Memulakan langkah Ketika itu Hajar sempat Pegang jubah Nabi Ibrahim Dia pegang jubah Nabi Ibrahim Dia kata Apakah Allah Pemilik langit Dan bumi ini Yang mengarahkan Kamu Untuk tinggalkan Kami di sini Tengok Isteri beriman Isteri beriman Waktu itu Nabi Ibrahim Dia pandang Wajah isteri dia Dia pandang Wajah anak dia Dia kata Allahumma Nabi Ia Kepuk Jalan Tuan-tuan Manusia yang Paling kaya Dengan rahmat Dan kasih sayang Ialah Rasul Tapi kalau Waktu itu Nabi Ibrahim Menangis Habis Kalau turun Nabi Ibrahim Puan menangis Peluh-peluh Apa semua Tak jadi Tengok muka Anak Tengok muka Isteri Tak jadi Manusia yang Paling tinggi Kasih Ialah para Nabi dan Rasul Dia tahan Dia pendang Dalam hati dia Dia pendang Dalam hati dia Dia tinggal Isteri dia Dia tinggal Anak dia Di satu tempat Yang pasti Mati Kedua-duanya Tetapi kerana Nak sambut Arahan Allah Bila hilang Daripada pandangan Nabi Ibrahim pun Julangkan tangan Dia ke langit Baru menangit Ini orang lelaki Naik motor Baru dia pergi Tayak Tadilah rumah Cengih Orang kata Duduk Buat garam Teribai Ziyak Keluar Baru dia tayak Main tayak Di masjid Nabi Ibrahim Baru dia Angkat tangan Rabbana Inni Askaltu Min durri Yati Biwadin Ghairi Zara'in Ya Allah Kamu arahkan aku Untuk tinggalkan Anak dan isteri aku Di satu tempat Rumput pun Tiada Zara'un ni Kata ulama Tasir Rumput pun Tiada Bukan pohon Berlindung Rumput pun Tiada Zara'un Nabatun Sarir Kau kuat kecil Tadak Ya Allah Aku tunaikan Ujian dan Arahan kamu Untuk tinggalkan Anak aku Dan isteri aku Di situ Rabbana Niyuqimu Salah Ya Allah Jadikan mereka Di kalangan Orang-orang yang Mendirikan solat Allah Tentang Dia tak kata Berjihad Dia tak kata Orang yang banyak puasa Dia tak kata Banyak sedekah Dia tak kata Yang buat haji 50 kali Dia tak kata Nabi Ibrahim Tak seguh Ya Allah Bawa maiz Saris Keping roti Tidak makanan Yang diminta Oleh Ibrahim Bukan manusia Yang diminta Oleh Ibrahim Bukan keselamatan Yang diminta Oleh Ibrahim Bukan kedamaian Yang diminta Oleh Ibrahim Tapi Nabi Ibrahim Minta Ya Allah Jadikanlah Anak dan Isri aku Manusia Yang berdiri Mengadamu Dan tidak Meninggalkan solat Karena Nabi Ibrahim Tahu Apabila satu orang Dia semayang Dia mengadam Allah Dia sujud dan Repok kepada Allah Dengan ikhlas Akan datang makanan Akan datang kebahagiaan Akan datang kedamaian Akan datang kesenangan Akan datang bantuan Daripada Allah Faham Faham Nabi Ibrahim Berdoa Ya Allah Jadikanlah aku Orang yang Mendirikan solat Dan juga Dari perkalangan Anak-anakku Untuk mendapatkan khusyuk Saya pun bukan khusyuk pun Tuhan Tapi ulama ajar Dan kita selalu Buat Kita amalkan Kata para ulama Yang pertama Berutuk sebelum masuk waktu Saya sebut dua Dia ada lima enam Dua Yang paling tinggi Berutuk Sebelum masuk waktu Maksudnya orang ni Kalau dia berutuk Sebelum masuk waktu Kalau Maghrib Tujuh Tiga puluh Tujuh Dua puluh Dia sudah berada di Di masjid Sahabat pernah tanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Amal ibadah Dan kebaikan ni Ada ribu Yang mana yang paling baik Nabi Ibrahim Assalatu Semayang pada waktunya Tuan-tuan cuba buat Tuan-tuan akan tengok Perubahan dia Yang pertama Ulama ajar Berutuk sebelum masuk waktu Tujuh dua puluh Sudah berutuk Maghrib Kalau asar Empat empat puluh lima Empat tiga puluh Sudah berutuk Untuk asar Dan yang keduanya Tuan-tuan Subhanallah Sepuluh kali La ilaha illallah Sepuluh kali Alhamdulillah Sepuluh kali Allahu Akbar Sepuluh kali Astaghfirullah Sepuluh kali Lima Kemudian baru salat Kemudian baru salat InsyaAllah Allah akan mengalirkan air mata ni Kita berasa duduk di satu alam lain Bila Tuhan berkeluang air mata ni Pengalir air mata ni Waktu tu berasa enaknya semayah Baru Nikmatnya semayah Baru kita nak Faham ketika itu Kenapa orang beriman Salat mereka panjang Kenapa orang salat Panjang Rokong mereka Lama Sujud mereka Ini dua ni yang Saya bagi malam ni Subhanallah Sepuluh kali La ilaha illallah Sepuluh kali Alhamdulillah Sepuluh kali Allahu Akbar Sepuluh kali Astaghfirullah Sepuluh kali Semoga Allah Subhanahu Waala Menjadikan kita semua Di kalangan Orang yang Mendirikan salat Amin Zuri'at Zuri'at kita Amin Dan juga diberikan oleh Allah Akan khusyuk Setiap kali Melakukan Salat Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Dah selesai videonya guys Dan Allahu Akbar Itulah tadi Amalan Untuk dapat Salat Khusyuk Daripada Ustaz Wadi Anwar Dan semoga ini Menjadi tambahan ilmu Bagi kita Tambahan Apa Tahuan Bagi kita Dan juga Kesemangatan Bagi kita Agar supaya Senantiasa Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Salat kita Nah Salah satunya Adalah Yang pertama Wudu' Wudu' Ini sebelum Masuk Waktu Salat Dimana Insyaallah Kita tidak akan Terburu-buru Tapi kalau Sudah waktu Salat masuk Biasanya kita Terburu-buru Dan menyempurnakan Wudu' Ini adalah Salah satu Cara Agar juga Supaya Salat kita Khusyuk Seperti itu Dan juga Sebelum kita Salat membaca Subhanallah Sepuluh kali La ilaha illallah Sepuluh kali Allahu Akbar Sepuluh kali Alhamdulillah Sepuluh kali Lalu Istighfar Sepuluh kali Itu kalau Silat saya Dengar tadi Dan Allahu Akbar Ini baru Pertama kali Saya tahu Pasal Dikir Dikir Yang Dikir Yang Dijelaskan Oleh Ustaz Wadi Anwar Semoga Ini juga Menambah Wawasan Bagi kita Semua Termasuk Saya Sehingga Saya Bisa Meningkatkan Kualitas Salat Kita Insyaallah Terima kasih Dari Video Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Dan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Saya Bermin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh